ini ada-ada Esmeralda juga teh musiknya semua demasih gila sih kita sudah mulai dari game pertama kita di match kedua antara sein indo melawan ephos esports nah ini best of true seris dan hubah seperti biasa dia bakal ngambil solo buff dulu ya walaupun emang selena support juga pertama bakal tetap dikasih ke selenanya biar dia mananya nggak bocor wih guruk tamus wait bahaya banget di guruk tamus nih eh masih coba di zoning tuh gila gak mundur bro aduh lumayan bro langsung blok minion yang bagus banget nih nggak mundur nggak mundur ke babi cepet banget kali ini boleh melihat hati-hati sih ini boleh mundur sih ini kesalah salah Flicker trapnya kena lagi wuah coba untuk berusaha ini dia ephos bro galak sekali banget bapak coba diambil one ada kang babi juga yang bakal ngebukain dan bapak ya udah bakal free sih nggak bakal kontes juga mengingat terlalu banyak hero yang sudah datang dari ephos wwe wwe Molten side di kimia kepressure nggak habis sih Yap dan tapi di top lane ada direct juga dia cuma untuk ngambil jungle-jungle nya enggak mau dikasih sih lepas tuh lu lihat tuh eksekusi ini peribad main di awal jadi memanfaatnya sepatan dimana dari ephosnya nyolong buff yang di bawah t-back berusaha untuk ngambil di atas Lolita mulai datang dia tahu kayaknya kacar masuk maafnya berhasil diambil atau enggak di sini sama t-back udah datang health card dari wreck oh no maafnya nggak berhasil diambil diambil ya sama t-back berhasil diambil sama luminer ya tapi itu situasional it's ok nggak masalah mting temenlah yang dapetin daripada musuh gitu kan penting nggak dicuri lain benar-benar tapi kalau kita lihat di atas t-back cukup kuat sebenarnya walaupun dia harus nahan dari wreck bersama dengan luminer inilah enaknya health card cepet banget bersihin Minion di Lenny awan juga bakalan sama dia bakal ngambil buff nya dulu cuma dari Franco mau dihook mau dihook nggak bisa kemungkinan tadi mau direset ya tapi langsung nutupin bener cela yang bisa dihook sama Franco main dengan sepatu cooldown dari 79.000 bos Nimo TV jangan lupa guys di follow ya beri dukungan untuk evos maupun senjidu tapi di mid order brilliant udah sempat keluar keli polystar moon nggak berhasil kena rupanya awas order chaos terlalu sakit terlihat juga dari Franco udah datang dari casu minat masuk juga dari nextinger yang sangat sakit berhasil dapet tingkil hubah besar rohnya kena sergore yang bulwark terlalu berani mundur dari hubah sakit banget ya pepin altison pasti konek karena dua hero wan harus mundur wan gak punya lagi order brilliant bakal tumbang kali dia dari wan mundur terlebih dahulu weh namun berhasil dapetin kill karena selina menggarkan flicker lumayan sih dia berhasil dapetin satu kill juga gitu kan walaupun memang dari wan harus tumbang iya meskipun ya benar meskipun dari wan harus tumbang paling enggak tapi hubahnya juga tumbang hampir saja dari huknya nih serem sih Hai Tartal sebenarnya udah ada di bottom lane tapi nggak ada yang bisa setup cepat sih ya karena dari keduanya itu bisa ngekonteskan ya benar-benar weh ada ngomong ayo 100k bos ayo 100k bos weh let's go makanya jangan lupa di-share dong kasih tau ke temen-temen jangan lupa di follow juga guys thank you tapi di Midland weh Lolita berhasil di kill ya terlalu gini sepertinya mundur terlebih dahulu Kang babi wan juga harus mundur wacars untuk menghindari t-back keputusannya bagus sebenarnya sih kalau keputusannya tadi enggak di wacars itu bakal dipenalti zon yang terancam itu wan isi yang babinya selamat menerwannya ini bakal terancam jelas war charge saya untuk menghindari dari t-back cuma di bottom lane turetnya bentar lagi hancur maksimum charge Inferno udah keluar ya awas grog bakal ngebadani terlebih dahulu tiga hero dari sendiri langsung flicker caps nggak mau ini nggak mau berlama-lama untuk karena berbahaya gold babi juga untuk ada yang mainin sama one top lane health card nah ini bakal coba untuk ngadu di gold bab sih nah kan regnya fokus eh pinati zon keluar westinger kurang berasanya